Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan saya Rasid Abdul Rahman dari kelas 2 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pidato yang berkuduh berbakti kepada kedua orang tua Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kita sebagai seorang muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua Dan senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kita Sebagaimana disirmankan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 Yang artinya sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersebutuhkannya dengan sesuatu pun Dan terbuat baiklah kepada kedua orang tua Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ayat tadi memberitakan agar kita senantiasa menyembah Allah Tuhan yang mahasiswa Dan terbuat baik kepada kedua orang tua Coba kita hitung jasa kedua orang tua kita Pasti tidak akan mampu menghitungnya Karena jasa kedua orang tua sangat besar Tidak tertiru Saudara-saudaraku keadaan kesusahan Karena mengandung kita Sementara ayah bekerja siang dan malam Untuk biaya kelahiran kita Bahkan saat kita lahir Mereka mencurahkan segala perhatian Dan kesusahan kepada kita Bahkan sampai sekarang Kasian mereka tidak tertiru Subhanallah Betapa muliawi jasa kedua orang tua kita Suatu hari ada seseorang sahabat Berkata kepada Nabi SAW Walaih wassalam Siapakah yang pasti memperoleh berwarna Terbaik dariku Wahai Nabi Ibumu Jawab Nabi singkat Lalu siapa lagi Sahabat kembali bertanya Ibumu Lalu Nabi tetap memberi jawaban yang sama Lalu siapa lagi Sahabat itu bertanya Ibumu Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama Hingga tiga kali Lalu siapa lagi Wahai Nabi Ayahmu Oleh karena itu Tiga Allah tergantung dari orang tua Khususnya ibu Oleh karena itu Barang siapa yang berhampang Kepada kedua orang tua kita Istilahnya Allah Akan menurunkan Siksa Api dan neraka Pada sejujurnya Minta ampun Kau ngeparas banget Lalu terkelilingkan Dari aku di bumi ini Nah sebetulnya Rasu sholat dan sholat Marilah kita sama-sama Membakti kekada kedua orang tua Dan senantiasa Berdoa untuk Kepada orang tua kita Marilah kita sama-sama Berdoa untuk Menurunkan kita A'udzubillah Inna shaitan Mirajin Bismillahirrahmanirrahim Omohumunfiri Walwaalirayah Warhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Tuhan Apunilah Desaku Dan dosa Kedua orang tua Dan sayangilah Mereka Sebagaimana Mereka Telah menyangiku Dikalah Aku masih kecil Saudara-saudaranku Menahmati Allah Subhanahu Memikinkanlah yang dapat saya sampaikan Memaaf Atau segala kekurangan Dan kesalahan Bila kita Bukul hidayah Masalah Mereka Warhamdulillah